Tuh ya, gila, empuk banget. Hi guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin roti-rotian lagi sejenis pastry yang gurih, yaitu roti baso ayam. Yang sering banget dijadiin oleh-oleh yang diplastik-plastikin tuh roti-rotinya, terus dikasih kardus gitu. Dan sekarang kita bisa bikin di rumah. Yuk langsung aja kita mulai. Basically kita akan bikin dua komponen. Pertama-tama kita bikin isian laginya sebagai isian basonya, dan juga rotinya. Kita pakai roti yang jenisnya manis di sini. Kenapa dibilangnya roti baso? Karena mungkin isiannya itu mirip isian baso dan bentuknya tuh bulut kayak baso. Pertama-tama kita akan bikin isian basonya dulu. Untuk dagingnya di sini gue pakai daging giling ayam. Mau pakai sapi boleh, mau campur juga boleh. Oke, pertama-tama kita akan potong-potong cincang, bawang putih, bawang bombay, dan juga bawang merah. Ini kita akan slice, dan kita akan cincang. Oke, kita potongnya itu bener-bener finely chop ya. Karena kita mau teksturnya itu menyamai dengan daging cincangnya. Nah, jadi pasti makan tuh bener-bener keblend, lebih keluar rasanya. Terus, kita juga akan menggunakan bawang putih dan bawang merah. Kita akan cincang halus juga mereka, sama. Nah, jadi kita akan cincang bawang putih dan bawang merah itu berbarengan. Jadi, ini tuh bakalan flavorful banget dan gurih banget. Oke, kayak gini. Ini kurang lebih ya, masing-masing 2-3 siung per bawang putih, bawang merahnya. Oke, bahan-bahan udah siap, kita akan masak lagingnya di sini. Dan jangan lupa resepnya itu kalian cek di description box. Oke, kita panasin tefton di sini, kita kasih sedikit minyak. Kalian mau pakai tumisnya itu pakai margarin, juga boleh kok kalau mau lebih gurih. Oke, kita tumis dulu bawang bombaynya sampai dia harum. Lalu diikuti dengan bawang putih dan juga bawang merah. Kalau udah wangi, kita masukin bawang-bawangan yang lain. Terus, tumis sampai dia itu harum, matang. Habis itu tinggal masukin daging deh. Oke, udah kecoklatan juga, udah harum banget. Kita masukin daging ayam. Kalian bisa kalau pakaian daging sapi, tapi gue sarankan daging sapinya jangan cari yang berlemak, ayamnya juga. Karena kalau dia berlemak, dia akan berminyak kan. Jadi itu roti kalian isinya itu telur berminyak. Oke, kalau agak nyatu gini tinggal kita pisah-pisahin pakai spatula. Ini tahan panas WTW. Seperti ini, sampai dia itu warnanya berubah, kita akan masukin bumbu-bumbuannya deh. Kalau warnanya udah berubah ayamnya, kita akan masukin bumbunya. Pertama-tama kita masukin kecap manis. Terus kita masukin saus tiram. Terus kita masukin juga disini kita ada kecap asin. Jangan lupa dicip-icip. Kita disini kita akan bumbuin juga dengan ya garam. Dan juga lada. Oke, kayaknya gue tambahin kecap manis sedikit lagi. Memang agak-agak manis-manis asin gitu. Gue kasih sedikit gula disini. Jadi sebenarnya itu mereka tuh pakai tangkue, tau gak sih? Kundur, buah kundur. Yang di kayak candied-candied gitu. Nganti gula. Tapi karena tadi gue gak ketemu dan susah juga nyarinya di grocery store. Jadi gue kasih gula dikit. Ya. Kalau gak gula, kalian ingat tambahin aja kecap manis juga boleh. Kita kasih juga sedikit chicken powder. Biar gurih. Terus kita akan kasih biji pala yang bubuk. Gue ada yang diutuh gini, jadi gue parut. Ini kalau kalian mau pakai bubuk juga boleh. Memberikan cita rasa merempah-rempah yang khas banget di roti baso ini. Oke ya. Lihat gak sih? Udah kering. Airnya udah gak ada. Terus juga taste-nya udah pas. Sekarang gue akan matiin. Oke. Kita pindahkan ke mangkok orwada. Nanti pakenya itu kalau udah gak panas lagi. Oke. Kita lanjut ke bikin roti manisnya. Kalian bisa cek resep lengkapnya di description box. Pertama-tama, seperti biasa, kita akan masukin tepung roti dulu. Oke. Kita masukin ragi instan. Oke. Kita akan aduk selama 1 menit. Speed rendah aja. Ini biar si raginya itu gak kontak langsung dengan si garam. Biar dia nyampur sama tepung dulu. Terus kita masukin bahan-bahan lain, seperti gula pasir, susu bubuk. Terus masukin garam. Dan jangan lupa kita akan pecahkan 1 butir telur. Terus kita akan aduk sampai rata. Dan perlahan kita akan masukkan air. Di sini gue pake air dingin. Yang nonton channel gue pasti tau kenapa. Oke. Kalau udah asal rata aja. Ya udah membentuk adonan. Kita akan masukin mentega tawarnya di sini. Oke. Menteganya itu udah suhu ruang. Alias udah lembek. Jangan yang keras ya. Nanti mesin kalian jebol. Oke. Aduk dalam keadaan low speed. Kalau tercampur rata, baru boleh naikin ke medium. Ya. Udah sampai rata aja. Kita akan mix dengan medium speed. Sampai ke cepat. Sampai dia kalis. Oke. Ya. Itu yang udah halus juga. Dan kita akan cek. Jangan lupa tangannya dikasih mentega biar gak lengket. Ya. Udah kalis. Oke, mangkuk bekas tadi kita olesin dengan mentega Pake minyak juga boleh Terus rotinya kita akan bulet-buletkan kayak gini Teksturnya emang lebih lembek Karena ini kan jenis soft bread, sweet bread Pasti dia lebih lembek gitu Buletin Taruh di bawah kayak gini Tutup dengan kain dan kita rest selama 30 menit Kenapa gue pake air dingin, gak pake air hangat? Gini, kita tinggal di negara Indonesia Yang lembab, panas Jadi kalo pake air hangat, nanti dimasukin ke mesinnya Itu kan mesinnya kan bergesekan tuh Nanti mesinnya bergesekan, dia akan menciptakan panas kan Nanti roti kalian tuh bakalan cepet asem Dan juga jadi kayak overproof gitu loh Karena terlalu hangat Jadi kayak ada cepet berbau gitu Kalo pake air dingin, ya Itu kan nanti akan gak dingin juga Dia menjaga stabilitas roti kalian Biar gak cepet asem Dan juga ngembangnya tuh perlahan tapi bagus gitu Itu kalo gue ya Tapi kalo kalian punya cara sendiri ya terserah Oke, udah 30 menit Tuh ya, udah double in size Cakep banget Ini kalo lagi kesel, pas banget nih Terus ditumpahkan disini Oke, terus kita timbang Kira-kira 35-40 gram Kalo mau agak gede Kita bikin 40 gram aja Juga boleh Terus kalo udah Kita akan Umur tangan dengan mentega Terus kita akan Bulatkan dia Tuh ya Sampai jadi kayak Bulat kayak gini Kalo udah Kita akan tutup Dan brush selama 15 menit Oke Sudah ngembang dengan sempurna Ini kita akan geser ya Dan kita akan isi rotinya Dengan daging ayam yang udah kita bikin Oke, tangan jangan lupa Diminyakin atau dibaterin Adonannya Kita akan pukul-pukul Ditipikan kayak gini Ya, ditipis-tipisin aja Pake tangan Gak pake gilingan Gak usah Pastikan anginnya dibuang Terus isi Dengan isian ayamnya Kita bungkus pelan-pelan Ya, jangan sampai dia itu Pocor Hati-hati Rapet-rapet Terus jadi itu Kayak gini Cakep kan Terus taro di Atas loyang kayak gini Kalo kalian gak punya teflon Dikasih baking paper Parsapin paper juga boleh Nih ya Gue taro nya tuh Jangan terlalu nempel Karena takutnya dia akan ngembang Nanti dia malah nempel-nempel Dan gue pake dua loyang Karena tadi gak muat Karena gue gak mau terlalu bernempetan Dan ditutup deh Ya, ini juga Oke, sambil kita tunggu Dia mengembang Kita akan panaskan oven Di suhu 170 derajat Dan kita akan bikin Egg wash-nya Untuk polesan rotinya Oke, untuk polesannya Bahannya cuma dua Telur punin Dan juga susu cair Masukkan susu cair Udah deh Tinggal diaduk-aduk Sampai rata Oke, sudah mengembang Double in size Sudah gede Dan juga kalau digoyang tuh Kayak slightly jiggly-jiggly gitu loh Kayak geter-geter gitu Itu udah ngembang artinya Terus kita akan poles Dengan polesan yang tadi Sudah kita bikin Atasnya Jangan terlalu tebal Jangan ditekan Jadi kita harus Pelan-pelan Gak mau bikin Rotinya itu kempes Dan kita akan Bake di suhu yang Sudah dipanaskan Selama kurang lebih 10-12 menit Pokoknya kayak 10-15 menit Nanti final waktunya Akan gue tulis Oke, udah mateng Jangan lupa dibanting Biar gak kempes Makinnya lembut banget Waktunya kan manis Terus isiannya itu kan Asin-asin Gurih-gurih Manis gitu kan Pas banget Jadi tuh Kalau menurut gue Yang dulu dijual Terlalu manis Personally ya Itu barang keselan Masing-masing Kan Kalau kalian memakai tangkwe Buah kundur Itu boleh banget Kan dipotong-potong Dimasukin Cuman gue personally Sekali lagi Pas makan tuh kesel gitu loh Kalau suka kegigit potongan tangkwe Jadi gue kurang suka Tapi kalau kalian pengen tambahin Itu boleh banget Kalian tuh bikin apapun yang Sesuai selara kalian Dan juga Kalian boleh tambahin Mungkin diganti daging sapi Ditambahin jamur Kasih seledi Daun bawang Itu juga enak Kalian tinggal Sesuaikan dengan selara kalian Pokoknya resep ini tuh Gak pasti gitu loh Kalau masalah isian tuh Kalian tinggal Ikutin preferensi kalian Kayak gitu Dan nontonnya Jangan di skip ya Jadi ikutin tips dan trik Dari awal hingga akhir Pasti kalian bisa bikin di rumah Dan guys Jangan lupa komen di bawah Kalau kalian pengen bayar apa Apapun itu Terserah kalian Mau dessert Roti Cookies Kue Segmen baru Konten baru Kalian tinggal komen di bawah Gue pasti baca Tapi gue rampungin dulu Dan terakhir Kalau bikin ini Jangan lupa Take care di instagram Until next time Bye bye Sampai jumpa